halo halo guys and girl balik lagi di One Punch Man video kali ini kita mau unlock kipsacknya si jenos btw jenos gua yang gachanya kemana ya videonya lupa gua tapi gua simpen sih ini dia kipsacknya intinya hoki enggak hoki lah ya enggak hoki tapi karena gua punya evo stone hasil gua bisa kombin di 139 oke nah wede empat mantap nah bener yang V1 nya yang LSSR nya tidak lagi menyala-nyala ya kalau yang kemarin tuh kayak gua punya nyala ini satu lagi sambil bergumam jadi lupa gue satu lagi coy was terakhirnya enggak dapet saat oke nih it genus tanpa kipsack ke laut aja sih jenus tanpa kipsack ke laut aja ternyata mantap men baru tier 5 ya tuh dua tiga empat oh satu lagi ya buat naikin tier yang tengah penting tuh tier yang tengah tuh ini kosong nih oh ini bisa nih tier 4 dia tinggal ke tier 5 nih memang perjuangan mastery itu berat tuh terus support cat ya wah ini bisa 8 ya wah tapi kartu ininya kurang nggak bisa kita push saat ini ya nah ini paling ini bisa nih tinggal yang baju yang baju oke ini dia ya ini aja dulu lah ya soalnya yang mastery kurang banyak kartu high-tech nya tapi ini butuh tiga gua udah nggak ada stok Omni sih kayaknya cukup lah ya cukup kita naikin sikit-sikit aja nggak perlu full rombak habis itu langsung kita tes arena gua udah gua udah ngegua nih udah ngegua semuanya genus banner genus gua awekin satu btw oke Oh ini kita ambil ekipnya sih ekipnya sih g4 dulu tidak g4 ku akhirnya g4 pensiun tapi pensiun dalam artian high ini top carry pensiun top carry cuman sebagai duo tetep ya tetep gua pakai soalnya apinya g4 juga ngaruh tuh apinya g4 kalau di duetkan sama si genus itu ngaruh cara kerjanya gimana sih bang cara kerjanya apinya g4 itu kan seluruh api lah itu kan tiga kali lompat ya Nah si genus kan redak paksa jadi empat kali kayak nambah 33 persen demiknya kayak gitu kalau misalnya si genusnya p5 jadi lima kali dengan kata lain naik 66 persen kasarnya demiknya tuh hitungan dasar banget kalau ditambahin dengan viewer damage makin-makin makanya si genus ini superior versiunnya Oke seperti ini ya kita lihat kayaknya oke ini oke sushi level yang 10 aja ya dereng 12 nih sushi juga top-top ranker sebetulnya mungkin lagi geser-geser karena battle of fire ini singkat sekali wih Bapak Arthur ini double api loh sama gue juga double api sih gue dengan g4 ya dia dengan hellfire Oke kita lihat apakah mampu meng-guard mod kan mereka wih oh iya karena kosong karena kosong sih borosnya mungkin oke kita lihat jesu suwi riu yang bertahannya karena genus gua awalkan satu sih jadi pure damage nya nggak kesemua tapi oke masih jalan menurut gua mahal soalnya seratusan seratusan beti tapi worth it kok uh kuat banget suirinya ada non-create di tempat dimensi soalnya Hai jes Hai nah mamam nih Oh ini belum ini ya tapi baguslah untuk menurut membuktikan kalau keepsake nya berharga eh berharga kok berharta kok berharta wuh langsung lenyap gel gua jauh banget pertahanan g4 dengan si genus lihat g4 udah bawa bingkas genus masih ada sembilan Hai sedangkan si genus gua lima tadi ya lima apa enam uh rata hahaha enggak dikasih animasi in ke ininya dulu sedangannya langsung diusir dadah udah katanya yang sembilan dulu ya wah bapak batzakor tuh fullset genusnya mau merajai hero turni kayaknya wah ini bapak chaos si melza kayaknya agak telat ya apalagi udah di eranya genus bergipsik nggak keburu kayaknya tau mumpuni apa enggak genus gua kita lihat kalau genusnya dikasih waktu beberapa hari lagi atau mungkin sekarang udah mumpuni kita lihat intinya keburu rata tim sebelum si melza sempet ulti wah bener kan iya kan lihat tuh temen sini dan fire yang bertahan terlihat tapi di goket nanti kalau ente gacha goket harusnya bisa viable kembali si melzanya apalagi kalau goketnya adu abe tanpa goket wah selesai si melza ini nggak bisa ya wah wuh habis wuh itu udah anjil loh berarti soalnya dia follow up ya parah parah di mid-upinya kaliannya men kaliannya soalnya banyak tumpuklah dapet duit aku wuh mantep men ini buat kalian yang belum ini belum nge misalnya apinya diledakin paksa misal ada kayak 7 stack apinya diledakin paksa 6 nih atau 5 terus udah trigger anjil atau meninggoy itu stop yang dua masih disimpen nggak langsung nunda saat itu juga kalau nggak salah seperti itu kalau tidak ada perubahan mekanik wah ini dia nih kita ngelawan full set genos hmm tangguh ya genos nya ya genos sama indinya berdiri tegak kalau misalnya genos gua A2 kayaknya bisa tuh ngeratain soalnya pure damage 40% dari iknatnya itu tidak bisa dianggap remeh sih nah ini dia wuh sama kita sama-sama kumpul pakai g4 mengeri 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 hahaha hmm mamam nih buuh gokil gokil untungnya g4 bikin spesial guard nya ignite damage juga alhasil bisa tuh ngisi spesial guard buat si genos kun oh no genos kun inilah satu-satunya hit the power of friendship hudish wow hahaha the power of friendship nih coy oke gitu aja dulu lumayan lah ya setidaknya masuk lagi top 10 lah kalau ada pertanyaan silahkan kalau ada penyesalan munggu dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub ya kalian pikir gue pantas tuh gitu adios selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati